Pemirsa pelaku pemalakan sopir mobil batu bara, Nurdian Syah, berhasil diamankan oleh unit reskrim Mapolsek Marosebo. Dari tangannya polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang pecahan Rp2.000. Inilah video amatir yang viral di media sosial karena Nurdian Syah melakukan pemalakan bersama teman-temannya. Modus pelaku yaitu meminta-minta kepada korban sopir sebesar Rp50.000 satu mobil, jika tidak memberi maka sopir mobil tersebut harus putar arah. Diketahui pelaku Nurdian Syah merupakan warga Jalan Cor RT-09 RW10, Desa Tapangduku, Kecamatan Taman Rajo. Disampaikan oleh Kanit Reskrim Ibda Bambang Rikani, pelaku diamankan unit reskrim Mapolsek Marosebo ketika pelaku tengah asyik memalak sejumlah sopir angkutan. Dari tangan pelaku berhasil diamankan uang pecahan Rp2.000, namun dari keterangan pelaku Nurdian Syah dalam satu hari, untuk satu orang bisa menghasilkan uang sebesar Rp700.000. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat melalui aplikasi di Siko, yang mana kronologisnya terlapor meminta kepada sopir batubara yang melewati jalan arah Taman Rajo, Apabila tidak memberi uang senilai Rp50.000, para-para sopir diarahkan untuk putar balik. Atas laporan tersebut, kami melakukan penantapan. Diketahui untuk pelaku terdiri dari 4 orang, namun 3 orang masih DPO. Untuk pelaku Nurdian Syah sendiri sudah proses sidang karena masuk dalam kasus tindak pidana ringan. Dengan disangkakan pasal 504 ayat 1 KUHP, tentang adanya perkara penghutan atau meminta-minta di muka umum.